Indonesia mencetak sejarah baru dengan mengelar upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Harapan baru tersebut membuat Indonesia lebih terpacu untuk menjadi negara maju untuk masyarakat sejahtera. Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berlangsung khidmat. Digelar di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menjadi sejarah baru Indonesia menuju Generasi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo turut menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Angela Tanu Sudibyo yang juga Ketua Umum Partai Prindot tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru pulpayet berwarna biru, dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Tentunya setiap kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini mengingatkan kita betapa ada perjuangan yang luar biasa dibalik kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda ya, sebagai seluruh warga negara Indonesia, ya tentunya ini menjadi peringatan supaya inilah saatnya kita terus mengabdi bagi bangsa dan negara, kita bersama-sama membangun bangsa ini. Angela berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan harapan baru bagi generasi muda untuk berbuat demi bangsa dan tanah air. Tim Liputan AI News melaporkan.